Hai terkena santet tercium bau busuk di sekitar warung makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari bala maupun musibah amin Allahumma amin nah sebelum anda melanjutkan video ini ya silahkan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalah anda semuanya Nah terima kasih buat panjangin semua Nah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang apa yang sudah dialami oleh klien saya sebut saja namanya itu adalah Pak Ahmad ya Nah Pak Ahmad itu di tiga bulan yang lalu datang ke tempat saya dan konsultasi perihal masalah yang dialami oleh Pak Ahmad ini nah untuk masalah yang diadapi oleh Pak Ahmad ini sedikit neneh ya atau unik jadi ingin saya sharing disini perihal masalah dan solusinya ya barangkali ada klien atau calon klien saya yang lainnya menghadapi masalah yang yang sama dengan Pak Ahmad nah kurang lebih begini ya untuk ceritanya Pak Ahmad ini memiliki warung makan usaha warung makan di salah satu kota besar nih di jahat timur usahanya itu berjalan dengan lancar dan berkembang secara normal namun di bulan kedua untuk tahun ini ada masalah yang menimpa usahanya ada kejadian-kejadian aneh yang mengakibatkan usahanya itu tidak berkembang malah cenderung merosok nah kejadian-kejadian tersebut itu beragam ya mulai dari bau busuk yang setiap sore itu tercium ya di sekitar warung usaha Pak Ahmad ini makanan yang cepat basi padahal jika di logika ya makanan tersebut itu fresh baru dimasak tidak seharusnya itu basi secepat itu nah kemudian tidak satu atau dua kali ditemukan benda-benda keras yang seharusnya itu tidak ada di makanan seperti pangku atau besi kecil dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang aneh yang semakin lama ya tentu itu mempengaruhi ya penghasilan dari usaha Pak Ahmad ini dan puncaknya itu adalah pernah hampir satu minggu orang-orang yang membeli ya makanan di warung Pak Ahmad ini sakit perut setelah makan di warung Pak Ahmad nah hal ini itu terjadi hanya kepada pelanggannya saja ketika Pak Ahmad sendiri dan karyawan warung makan memakan warung Pak Ahmad ini itu tidak terjadi apa-apa atau baik-baik saja kan kan aneh nah dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa usaha milik Pak Ahmad ini terkena sandat-sandat usaha nah ketika beliau itu datang langsung ke tempat praktek saya dan menceritakan yang sudah terjadi ya di kemudian hari saya berkunjung ke usaha ya warung milik Pak Ahmad ini untuk melihat secara langsung ya Hai dan dari sini saya bisa mengetahui siapa yang menjahili usaha milik Pak Ahmad ini Oh ya namun tidak dapat saya sharing disini ya mohon maaf Hai bahkan ke Pak Ahmad sekalipun itu tidak saya kasih tahu ya saya hanya menawarkan beberapa solusi untuk warung Pak Ahmad ini dan solusinya itu banyak sekali karena masalahnya itu sedikit kompleks jadi solusinya itu juga lumayan beragam dan tidak semua bisa saya share disini yang bisa saya share disini itu adalah untuk mengatasi ya permasalahan tersebut Pak Ahmad meminta tolong saya membersihkan usaha warungnya Hai dan Pak Ahmad menggunakan sarana mustika pelarisan-pelarisan khusus ya karena selain memiliki energi pelarisan nah itu juga memiliki energi pagar goib dan mampu menetralisir energi negatif termasuk sandat usaha nah jadi itu ada dua manfaat jadi itu ada dua manfaat yang dirasakan oleh Pak Ahmad ini yakni pengaruh sandat hilang dan usahanya itu bisa berkembang Alhamdulillah ya untuk pembersihan tempat usaha dan penggunaan mustika ya untuk usaha Pak Ahmad ini sudah membaik ya seperti semula Alhamdulillah akan bisa dikatakan lebih baik lagi dari sebelumnya ya jika dilihat dari omset yang didapat oleh Pak Pak Ahmad Alhamdulillah nah jika anda itu mengalami untuk masalah yang seperti ini ya ya sama dengan Pak Ahmad atau masalah lain ya monggo silahkan anda bisa konsultasikan dengan saya ya atau lewat Mas Adi ya di nomor 0811 3990 3990 ya untuk video ini saya rasa sudah cukup nih semoga bermanfaat buat panjang yang semua lalu jangan lupa anda untuk subscribe channel ini ya karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya minta anda lewatkan saya Bahramduni pamit undur diri Wallahul mafiklah kami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam selamat menikmati selamat menikmati